Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Saya Bagus Utomo dari komunitas peduli Shizofrenia Malam ini saya mau Membahas banyak pertanyaan teman-teman semua Pemicunya Shizofrenia itu apa? Itu topiknya malam ini Ini pertanyaan klasik yang sering ditanyakan Pada orang dengan Shizofrenia dan keluarganya Bahkan orang ini gak usah ditanya pun Dia nyari-nyari Biasanya kalau keluarga kita tiba-tiba mengalami Shizofrenia Wah kita nyari-nyari sebabnya apa sebenarnya? Pemicunya apa? Saya ingin berbagi pengalaman dari teman-teman semua Selama ini banyak orang yang terobsesi ke pertanyaan mencari jawaban Pemicunya atau apa mengalami Shizofrenia Nah dari pengalaman saya sendiri ternyata ya Pertanyaan itu gak terlalu penting Dalam proses kita yang memandu Anggota keluarga kita pulih dari Shizofrenia Karena ya Tidak semua orang Ketika keluarganya atau dirinya mengalami Shizofrenia itu Dengan mudah bisa mengenali pemicunya itu apa Gak semua orang bisa begitu Bahkan ada yang mungkin gak ada pemicunya Kita mungkin ya Kalau kita ngobrol sama keluarga kita Kenapa ini gini-gini Kita cari lagi Kita runut peristiwanya begini-begini ke belakang Ya mungkin kita punya lah Berapa dugaan Wah mungkin gini nih Wah ini gara-gara putus cinta nih misalnya Wah atau gara-gara apa Karena gini, karena gitu Terus ada yang bahkan yang mengarah ke klinik Misalnya, wah ini kayaknya disantet orang nih ya Atau dia pernah menyakiti perasaan seorang wanita nih Atau menolak cintanya seorang laki-laki Akhirnya dikerjain pakai dukun Wah pakai jaran goyang katanya Jadi gangguan jiwa Nah itu udah biasa itu Kalau bagi keluarga yang sudah mendampingi puluhan tahun Kayak keluarga saya itu udah biasa itu seperti itu Banyak yang menduga-duga seperti itu ya Kita bisa bikin daftarnya deh tuh Apalah dulu ada masalah begini Wah dia gagal Sekolahnya begini-gini-gini Dia ada bullying lah Bisa aja Tapi sebenarnya gimana Bisa gak kita memastikan salah satu Dari sebab-musabab itu Atau dugaan kita atau hipotesis kita itu Benar-benar Yang memicu schizofrenia Nah Pasti sulit Pasti sulit Yang mana nih Oh ini nih Belum tentu Tidak semudah itu Ya Nah Dari pengalaman saya sekeluarga ya justru Justru pada banyak kasus nih ya Keinginan kita Obsesi kita nih Mencari penyebab itu dapat menipu kita Mengalihkan kita dari Perjuangan mencari pemulihan itu sendiri Gitu ya Mengalihkan kita dari mencari solusi Gitu Nah Contohnya ya Kita cari solusi sesuai asumsi kita nih Karena misalnya ada stigma Tentang Wah ini kayaknya nih Santet deh nih Teluh dan jin Akhirnya kita cari pengobatan alternatif supranatural Gitu Lama tuh bisa-bisa Nggak berhenti-berhenti Bisa habis tuh menguras Uang, tenaga, pikiran, waktu Berobatan alternatif seperti itu Karena kita udah asumsi 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 Gitu Kita nih yang lagi Putus asa Menghadapi Sizofrenia Bipolar Depresi Itu seperti orang yang Lagi jalan di padang pasir Kita ngeliat Patokan mau Tersesat nih kita Mau mana Patokannya Wah itu ada Gunung pasir disitu tuh Patokannya kita Tadi dari situ Kita mau ke arah sana Bukit pasir yang bentuknya seperti itu Lah tidak bisa begitu Karena apa Di padang pasir Angin bertiup Bisa mengubah landscape Yang kita tadi Jadikan patokan Gitu ya Bisa berubah tuh Yang tadinya Di kiri kita Ini ada gunung Gunung pasir Ternyata Itu ditiup angin Berubah pindah Di tempat lain Bahkan kalau kita Ngeliat tuh Di semua sama aja Wah ini bukit Gini-gini Waduh Kita bingung Mau cari patokannya Dimana Gitu kan Nah Bahkan kalau kita Mulai tuh Cari-cari Pemicu Dan sebagainya Terus kita browsing Di internet Wah kita bisa Tersesat Karena di internet tuh Banyak sekali informasi Sampah juga Gitu Wah ini ada gini nih Wah pakai obat herbal Begini nih Bisa sembuh nih Karena dia sebabnya Adalah begini Wah pakai ini nih Coba kamu Kubur nih Alat ini Apa Jimat ini nih Di sini Wah akhirnya Kita beli Maharnya sekian Habis ya Beli obat herbal nih Katanya dari Sari Pegagan nih Di ekstrak Gini-gini nih Bisa ini Bisa menyembuhkan Akhirnya Itu kita coba-coba Kayak begitu itu Sampai banyak sekali Akhirnya Bisa habis kita Gitu Bahkan Kalau udah berkaitan Dengan Pengobatan-pembuatan Berbasis agama Ini ru'yah katanya Wah di ru'yah nih Karena di jinnya Nah kemudian Jinnya dipindahin Ke Ke telur lah Ke ayam Ke kambing Itu maharnya aja Berapa Nanti kambingnya dipotong Dibuat sedekah Oke lah kita bersedekah Berguna juga Oke gak apa-apa Tetapi kan kita Sumber dayanya lagi Mepet juga Jadi susah juga Kayak gitu Terus ini Di medium Oke medium Atau di Ru'yah sampai dia Histeria Dia mengalami Histeria Teriak-teriak Dan sebagainya Sembuhkan Yang enggak Gitu Wah udah gak sembuh juga Masih ngotot Ahli ru'yahnya Wah katanya Wah jin itu bisa Merasuk ke dalam tubuh manusia Bahkan ke sel-sel darah Bersembuhnya di sel darah Di sini Di bagian sini Katanya Ah ya gak gak Sembuh juga lah Itu mah cocok logia aja Bisa-bisaannya aja Gitu Udah salah Ini salah Jurusannya Wah ada sebab lagi Brosur lagi Di internet Wah katanya nih Ada unsur mikro nih Logam yang kurang Gini-gini Akhirnya beli itu Dari website di luar Wah beli Apa Namanya Suplemen Wah mahal-mahal itu Suplemen dari luar negeri Bahkan kita masukin Kesini aja Itu bisa ditahan Sama biar cukai Karena Dianggap itu Dianggap itu Obat-obatan Sejenis obat-obatan Yang harus izin masukinnya Harus ke badan pom itu Kita ngurus izin masuknya aja Bisa Tiga bulan sendiri Gitu kan Akhirnya kita beli Begitu udah susah Dapetnya Sembuh juga Enggak Mahal lagi Ya kan Wah katanya Gampang deh Dia kan sulit tidur Beli nih Apa John Burt katanya Itu tanaman herbal Di luar negeri Bisa nih Ini herbal aman nih Gak ada efek sampingnya Dia bisa tidur Dan sebagainya Wah udah Payah beli Gini-gini Kayak gitu Masuknya ke Indonesia aja Susah Akhirnya cari agennya Disini dimana Cari Ah Udah dicoba Ya tetep aja lah Pasien Sizofrenia Sulit tidur loh Kasih Herbal kayak gitu Sampai Dompet lo kelengger Juga bakalan sembuh Iya kan Samimawon Ada MLM Wah katanya Wah ini pake Ini nih Pake produk Madu nih Katanya madu nih kan Dada disebutin Di Al-Quran Katanya Wah ini ada Pinial gland Di otak nih Kelenjar pinial Yang kalau Ini kasih propolis Itu Bisa Sembuh Wah ada MLM Sini juga Ada Meliabyang Nanti semprot nih Nanti pinial glandnya Sembuh lagi Akhirnya dia bisa Sembuh total Melahan Sizofrenia Beli ya Padahal Ngasihnya ke Si pasien aja Susahnya minta ampun Akhirnya Nggak berguna Terbuang semua Sumber dayanya Jadi tuh Di internet Di internet juga Terus omongan Omongan orang itu Wah bagi orang yang Sadi Tersesat di padang pasir Itu seperti Fata Morgana Yang menarik Bagi kita Yang lagi kepepet Wah disana Ada informasi Wah nih Kalau Alternatif Cocok-cocokan Wah disana aja Sudah Akhirnya kita Bingung disitu Atau kita ya Mencari ini Mencari Pemicu itu Juga bisa Menyebabkan Kita sekeluarga Saling berantem Gitu Wah katanya Karena begini nih Wah akhirnya Nyalahin ibu Ibu Nyalahin bapak Kamu di rumah Ngapain aja Ya kan Harusnya membina Anak kok Jadi ini Saya kan kerja Udah capek dulu Wah Lah kamu Sebagai orang tua Yang laki Harusnya kasih bimbingan Juga dong Kamu Kalau pulang kerja Abis itu Mancing Abis itu Main sama Temen-temenmu Wah udah saling berantem Kamu sih Galak Wah kamu gini Ah udah Ribut Karena kita sibuk Mencari pemicu itu Terus kalau udah Pemicunya Wah dari temannya nih Kayaknya dia konflik Sama temannya Wah kalau dia Karena ini nih Apa Putus cinta nih Wah kita harus Cari cara nih Secara Supranatural Untuk Membuat dia lupa Sama Cewek yang memutuskan Cintanya dia Atau menolak Cintanya dia Ya gak bisa lah Itu kagak bisa Gitu Mendingan dibawa Konsultasi Sejak ke dini Dia putus cinta Bawa konsultasi Ke psikolog Mungkin dia bisa Kasih terapi Terapi yang Ini Yang membantu Gitu ya Terus kayak Dulu nih Dulu ibu saya cerita Nih kakak saya Yang Yang Kena Shizofrenia Dulu waktu kecil Pernah sakit Keras ya Wah dia ini Apa Terus pernah Jatuh Kepalanya terbentur Terus juga Waktu Perkembangan Dia kan Waktu jaman Susah Tahun 65 Makanan bergisi Sulit Dan sebagainya Akhirnya Begini Begitu Waduh Kemungkinan Ini nih Gak terganggu Otaknya Nah itu Dada mengarah Ke gangguan otak Tetapi kita Gak mikirnya Gitu Kita nyari Nyari Apa Yang namanya Suplemen Suplemen Otak Dan sebagainya Ya Akhirnya gak Sembuh juga Ada yang Disi bilang Wah ini memang Karena putus cinta Ini mah Ya Oke deh Terus Apa Solisi Lo Gak ada Jadi tadi Saya bilang Itu kita Ibaratnya tuh Kayak Orang Di padang pasir Kita Banyak Ditipu Fata Morgana Kita lagi Kausan Seakan-akan Wasis Wah ini Solusi pamungkas Daripada kita Berobat ke dokter Ya kan Ngapain Jadi ketergantungan Jadi ini Wah obat kimia Merusak ginjal Akhirnya kita Oh gak Kita merasa Lebih pinter Dari dokter Kadang-kadang Karena kita Browsing di internet Katanya ada ini Ada ini Nah Kita merasa Lebih pinter Dari dokter Sudah Kita kesedot Semua Pikiran kita Semua Gitu Sampai kita Lupa Bahwa Kita ini Bukan Ahli Di bidang Itu Gitu Kita bukan Ahli Di bidang Kesehatan Jiwa Tentang Biologi Otak Dan sebagainya Bukan Ahli Psikologi Gitu Ngapain Kita cari-cari Begitu Repot-repot Kan Udah Ada Psikolog Psikiater Ahli Farmasi Perawat Pekerja Sosial Coba Kalau kita Pikir-pikir Kita baru Menduga-duga Karena Saat ini Keluarga kita Ngalamin Lah Mereka Itu Dengan Melakukan Riset Bahkan Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat Bertahun-tahun Riset Sizofrenianya Udah 100 tahun Terus Ngapain Kita Sok Teu Cari-cari Gini-gini Ribet Sedangkan Para Ahli Udah Tau Udah Menghadapi Banyak Ribuan Pasien Sizofrenia Bukan Kita Cuma Satu Doang Kita Udah Sok Tau Gara-gara Nemu Informasi Di Internet Dokter Udah Tau Sebabnya Itu Multifaktor Biologis Psikologis Sosial Spiritual Kadang Ada Yang Ada Pemicunya Kadang Gak ada Yang Gak ada Pemicu Bahkan Dia udah tau Bahkan Ada Yang Faktor Genetiknya Emang Sangat Berat Sehingga Ada Pemicu Gak ada Pemicu Ya Dia Tetap Muncul Misalnya Gitu Karena Misalnya Bapak Ibunya Dua-duanya ODS Ya Apa Boleh Buat Gitu Kan Nah Itu Teman-teman Jangan Sampai Obsesi Kita Mencari Pemicu Penyebab Suizofrenianya Anggota Keluarga Kita Atau Diri Kita Menghabiskan Energi Kita Terlalu Banyak Ngabisin Sumber Daya Keuangan Yang Banyak Sedot Kebuang Buat Pengobatan Alternatif Dari Mulai Yang Supranatural Basis Berubatan 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 Keluarga Keluarga Semuanya Jadi Tersedot Perhatian Kesitu Karena Dia Kebetulan Sizofrenia Paranoid Yang Ngamuk Ngamuk Mau Nggak Kita Urusin Juga Dia Ngerocokin Hidup Kita Ngerusak Hidup Kita Pahingin Ngamuk 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 Dan Teriak Tiap Hari Wah Ngajakin Berantem Apalah Aneh Aneh Di luar Nah Itu Akhirnya Tersedot Semua Umur Waktu Tenaga Energi Pikiran Juga Tersedot Akhirnya Kita Stress Semua Jadinya Gitu Jangan Sampai Obsesi Kita Membuat Tersedot Semua Akibatnya Coba Kalau Dulu Buat Berobat Alternatif Dikumpulin Ya Mungkin Udah Bisa Beli Rumah Buat Kakak Saya Daripada Kita Kasih Ke Para Pengobatan Alternatif Seperti Itu Kalau Dia Udah Punya Rumah Dia Nikah Seperti Sekarang Ini Agak Tenang Kita Tinggal Kita Kasih Tunjangan Aje Tiap Bulan Supaya Dia Nggak Galau Nggak Ada Penghasilan Kita Kasih Tunjangan Bikinin Warung Di Rumah Dapetnya Berapa Penghasilannya Nggak Masalah Yang Penting Dia Mas Istrinya Ada Kegiatan Misalnya Saya Kasih Tunjangan Misalnya Kasih Beras Kakak Saya Yang Lain Kasih Apa Mungkin Malah Lebih Ringan Urusan Kita Kalau Sekarang Nah Uang Udah Abis Akhirnya Dia Juga Nggak Mentas Juga Akhirnya Malahan Sampai Akhir Hayat Orang Tua Kita Masih Berkutat Berjuang Mencari Solusi Terhadap Anggota Keluarga Kita Yang Mengalami Gangguan Jiwa Berat Seperti Sizofrenia Ini Nah Kita Daripada Mencari Pemicu Mendingan Apa Kita Mulai Ini Berpikir Logis Bahwa Menghadapi Sizofrenia Itu Caranya Adalah Gini Cara Pandangnya Bahwa Kita Pendekatannya Manajemen Resiko Gitu Maksudnya Apa Resiko Sudah Terjadi Dia Sudah Sakit Gitu Itu Udah Nggak Bisa Kita Ubah Lagi Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Melokalisir Masalah Masalahnya Dia Sakit Cukup Dia Sikap Kita Jangan Fokus Tersedot Pada Yang Sakit Yang Sehat Ini Yang Harus Kita Mandirikan Kita Bikin Dia Supaya Sukses Dan Sebagainya Nah Sementara Yang Sudah Sakit Ini Kita Lokalisir Masalahnya Supaya Tetap Di Dia Aja Dampaknya Nggak Meluas Ke Anggota Keluarga Yang Lain Dia Kita Ajak Berobat Ke Dokter Supaya Dia Bisa Tidur Tenang Jadi Besoknya Lebih Bagus Dia Bisa Kembali Ke Realitas Halusinasi Delusinya Mereda Akhirnya Dia Mulai Bisa Berfungsi Walaupun Fungsinya Udah Turun Dari Yang Sebelumnya Nah Dengan Demikian Dia Masih Banyak Potensi Yang Bisa Dimanfaatkan Keluarga Sampai Sepuluh Tahun Berobat Alternatif Akhirnya Fungsi Fungsi Dia Udah Jauh Menurun Gitu Belum Lagi Kita Tadi Kerugian Keuangan Waktu Dan Sebagainya Tadi Nah Manajemen Resiko Resiko Sudah Terjadi Mau Diapain Lagi Resikonya Itu Yang Kita Lokalisir Masalahnya Supaya Jangan Terdampak Kepada Anggota Keluarga Yang Sehat Nah Yang Sehat Ini Yang Harus Kita Mentaskan Supaya Dia Bisa Sukses Hidupnya Mentas Nah Tinggal Terkisah Satu Masalah Ini Baru Kita Bersama Sama Selesaikan Itu Masalahnya Gitu Jangan Kita Fokus Pada Yang Sakit Terus Semuanya Terusedot Fokusnya Justru Menjaga Kesehatan Yang Sehat Supaya Tetap Sehat Pastikan Bahwa Yang Sehat Ini Bisa Melalui Tahapan Hidup Yang Penting Sehingga Cita-citanya Tertatai Mandiri Dan Bisa Bahagia Kalau Yang Sisanya Yang Sehat Bisa Bahagia Semua Tinggal Satu Jadi Bebannya Ringan Gitu Pendekatan Manajemen Resiko Membuat Kita Akhirnya Lebih Merasa Berdaya Ketika Kita Menghadapi Sizofrenia Gitu Teman-teman Oke Nah Setelah Itu Udah Bisa Kita Atasin Kita Sambil Jalan Bantu ODS Supaya Pulih Nah Kita Pengobatannya Harus Bener Rutin Tiap Bulan Berobat Obatnya Harus Dipantau Diminum Rutin Kita Edukasi Supaya Dia sadar Betapa Pentingnya Minum Obat Obat Bahwa Obat Obat Bisa Membantu Dia Mengelola Gejala Anggep Aja Vitamin Obatnya Vitamin Otak Supaya Tidak Terlalu Terbebani Ketika Minum Obat Jangka Panjang Terus Kemudian Fokus Pada Jangan Pada Penyakit Mulu Tapi Pada Apa Yang Bisa Kita Kerjakan Dan Apa Bisa Kita Capai Kedepannya Supaya Dia Bisa Juga Maju Menyelesaikan Tahapan Tahapan Penting Yang Hidup Dalam Hidup Dia Akhirnya Dia Bisa Mulai Mandiri Juga Walaupun Tetap Harus Ada Support Dari Kita Sebagai Keluarga Gitu Jadi PR Kita Justru Berat Sekali PR Terutamanya Ngajak Si Pasien Berobat Meyakinkan Pentingnya Obat Pada Pasien Itu PR Yang Sangat Berat Gitu Mendingan Kita Fokus Pada Yang Sehat Dulu Dimandiri In Terus Kemudian Kita Bagi Tugas Gitu Di Keluarga Bagi Tugas Yang Memantau Minum Obat Nganterin Berobat Bisa Ganti Gantian Tapi Yang Utamanya Misalnya Ibu Di Rumah Atau Siapa Saudaranya Yang Disegan Itu Mantau Minum Obat Terus Ajak Dia Kalau Ada Seminar Awam Di Rumah Sakit Ada Family Gathering Ada Proses Pulih Supaya Dia Mengerti Belajar Dari ODS Lain Betapa Kalau Kambuh Itu Rugi Mendingan Minum Obat Rutin Nah Dari Situ Akhirnya Kita Malahan Ada Perubahan Hidup Jadi Mencari Pemicu Boleh Itu Sebagai Satu Proses Alami Siapa Si Itu Proses Penyangkalan Kita Bahwa Ada Anggota Keluarga Kita Ngalamin Gangguan Jiwa Berat Oke Lah Gak Apa Tapi Jangan Lama Lama Mendingan Kita Cari Fokus Pada Solusi Dan Kita Jadikan Introspeksi Dalam Keluarga Kita Kenapa Ada Anggota Keluarga Kita Yang Gangguan Jiwa Berat Apakah Ada Yang Harus Diperbaiki Dalam Keluarga Kita Itu Jauh Lebih Baik Dan Kita Bersama Sama Memperbaiki Itu Jadi Kerja Sama Timnya Diperbaiki Lagi Di dalam Keluarga Gitu Misalnya Orto Yang Terlalu Keras Ya Introspeksi Lah Tapi Kita Harus Saling Mengingatkan Bukan Untuk Saling Menyalahkan Terus Juga Jangan Cuma ODS Yang Dipaksa Pulih Kamu Harus Pulih Semuanya Dada Diri Kamu Enggak Kita Keluarga Harus Berubah Kita Sekeluarga Yang Harus Sembuh Juga Dari Masalah Gangguan Jiwa Ini Kita Mungkin Part Of The Problem Bagian Dari Masalah Juga Kita Ini Sering Kali Gitu Ya Jadi Kita Semua Harus Ada Willing To Change Kemampuan Kemauan Untuk Berubah Bersama Sama Menjadi Lebih Baik Ya Gitu Kita Sekeluarga Harus Sembuh Juga Gitu Teman Teman Jadi Jangan Fokus Nyari Pemicu Melulu Itu Sampai Selesai Akhir Hayat Kita Mungkin Tidak Ketemu Tapi Fokus Pada Tadi Mencari Solusi Dan Kata kunci Berikutnya Manajemen Resiko Yang sudah Sakit Kita Lokalisir Kita Obatin Dengan Baik Fokus Pada Jangan Sampai Terdampak Kepada Yang Lain Yang Sehat Yang Sehat Harus Dimandirikan Supaya Dia Bisa Mencapai Tujuan Hidup Masing Masing Bisa Berbahagia Nanti Kebahagiaannya Menular Pada Yang Yang Sedang Menghadapi Masalah Kesehatan Giwa Malahan Dia Mencercipta Suasana Yang Kondusif Untuk Pemulihan Gitu Teman Teman Semoga Edukasi Yang saya Sampaikan Ini Berguna Buat Teman Teman Semua Buat Teman ODS Buat Teman Caregiver Juga Masyarakat Umum Jangan Lupa Kalau Mau Ada Yang Saya Kurang Komen Aja Nanti Bisa Saya Bahas Lagilah Di Video Yang Lain Sebagai Masukan Buat Teman Yang Lain Terus Kemudian Boleh Di Share Juga Kalau Kira Kira Berguna Buat Orang Lain Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Lonceng Supaya Saya Bisa Nanti Dapat Fitur Bisa Live Streaming Melalui Handphone Gitu Karena Ada Batasannya Dari Youtube Kalau Saya Bukan Mencari Uang Dari Youtube Ini Lebih Banyak Edukasi Buat Masyarakat Dan Juga Kalau Saya Bisa Live Streaming Mungkin Saya Bisa Bikin Edukasi Dari Tempat Lain Suasananya Gak Gini Oke Terima Kasih Semoga Berguna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Jiwa Teman Wabarakatuh Segur